Jadi untuk protokol kesehatan yang pertama sebagai prioritas kita harmonisasi kesehatan protokol Bagaimana kita mengharmonisasi tadi, rekognisi atau mengenal berbagai macam sertifikat vaksin dari seluruh negara Tapi bukan hanya sertifikat vaksin untuk COVID-19, tapi juga vaksinasi untuk penyakit-penyakit lainnya Ini yang kita upayakan Apa yang sudah kita lakukan adalah tentunya output daripada hardworking group kita yang pertama itu adalah Bagaimana kemudian kita melihat bahwa tadi merekognisi dulu sertifikat vaksin yang sama Nah saat ini sudah ada konsensus pada level ASEAN Jadi kita sudah punya keras pakatan ya untuk kemudian melakukan uji coba Rekognisi sertifikat vaksin tadi dengan menggunakan sesuatu yang kita sebut sebagai Unique identifier Jadi menggunakan suatu unique identifier yang kemudian bisa dibaca di seluruh negara Nah jadi kita mendorong adanya public trust repository namanya ya untuk kemudian sebagai badan di mana dia nanti bisa mengatur bahwa rekognisi daripada sertifikat vaksin yang dari berbagai negara tadi betul-betul bisa digunakan pada seorang pelaku perjalanan tanpa dia harus mengganti-ganti tadi ya sistem informasi atau aplikasinya Medcom.id A part of media group network